bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah dan intinya kita mengucap syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada sebelum kita ada yang ada setila kita ada yang ada setila kita tiada dan akan ada sebagaimana adanya kalau pula kita mengirimkan salam serta salam kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas perjuangan beliau beserta para sahabat sehingga sampai pada hari ini kita bisa merasakan kedambahan dunia perkenalkan nama saya asman veni nim n1d119049 prodi sastra indonesia lanjut daripada itu disini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai kesenian kesenian dari berbagai suku yang ada di selawesi tinggara hari ini yaitu suku munah suku wawani, suku buton suku moronene dan suku tolaki langsung saja yang pertama adalah suku munah suku munah memiliki kesenian yaitu tarilinda 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 bermakna gerakan yang mengelilingi tarilinda itu sendiri dilakukan pada saat acara kedewasan masyarakat munah yang bernama karya yang dimana karya ini hanyalah terkhusus perempuan saja atau wanita saja dan dalam tari ini tarilinda dilakukan tarilinda dilakukan oleh 6-8 penari yang diringi alat tradisional yang berasa dari munah nilai moral yang dapat diambil dari kesenian suku munah ini adalah sompan santun etika norma dan sosialisas terhadap masyarakat yang kedua suku wawani suku wawani memiliki kesenian tari molihi tari molihi sendiri erat kaitannya dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani yang dimana masyarakat wawani terkhusus desa lebo sangat bertergantungan dengan sistem pertanian olehnya itu nilai yang dapat nilai yang dapat diambil dari kesenian ini adalah kerja kiras dan pantang menyerah lanjut daripada itu yang ketiga adalah suku buton suku buton memiliki kesenian yaitu tari ponare tari ponare sendiri menggambarkan aktivitas para pemuda yang berperang menggunakan tombak dan pedang yang terbuat dari kayu tarian ini dilakukan yaitu sebagai bentuk melindungi negara dan menghargai para pahlawan jadi nilai yang dapat diambil dari kesenian ini adalah para pemuda yang pemberani dan pantang menyerah dari gencaran musuh atau serangan musuh yang keempat adalah suku moronene suku moronene memiliki kesenian yaitu tari lumense jadi tari lumense ini dilakukan oleh 12 orang penari perempuan yang dimana 6 penari berperan sebagai laki-laki dan 6 penari berperan sebagai perempuan pada masa lalu tari lumense ini dilakukan untuk ritual peola yang dimana ritual ini menyembah roh halus yang disebut dengan kovonwano jadi kovonwano adalah dalam artian bahasa Indonesia penguasa yang dimana dalam ritual ini menyajikan berbagai aneka sajian makanan yang terakhir adalah suku tolaki suku tolaki memiliki kesenian yaitu tari melulo atau lulo jadi tari melulo ini dilakukan pada saat upacara adat yang dimana tari dilakukan pula ketika upacara adat tidak selesai baik itu masyarakat yang datang pada satu pacara adat itu maupun tamu undangan yang diundang pada satu pacara adat tersebut yang melakukan tarian ini yaitu bebas baik itu orang tua ataupun pemuda dan baik itu pria maupun wanita mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang salah itu dari pribadi saya sendiri akhir kalam bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarakatino vite nobuna selamat menikmati terima kasih selamat menikmati